Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya di Ningkasari YouTube channel kali ini aku mau berbagi resep untuk memasak jamur ya jamur tiram ya kita langsung aja ke bahannya ya banyak harus kita siapkan ya disini saya sudah menyiapkan ada tiga biji ini ya cabai hijau besar ya kemudian ada kira-kira 500 gram jamur tiram kemudian ada disini ada delapan biji kecabi rawit ya kemudian ada dua butir bawang merah dan tiga siung bawang putih Oke untuk langkah selanjutnya yuk kita langsung aja bagaimana cara membuatnya nya sekarang kita potong dulu bawang merahnya ya kita potong tipis-tipis kemudian kita potong cabainya ya setelah bumbu kita potong semua kemudian kita sisihkan ya Hai nah untuk langkah selanjutnya kita potong cabainya ya kita potong serong ya seperti ini Hai kemudian kita sisihkan ya Nah membuat ca jamur tiram ini ya atau tumis jamur tiram sama lombok hijau ini sangat praktis dan sangat gampang banget ya dan pastinya enak banget ya oke setelah bahan kita potong semua kayak gini ya yuk kita langsung aja untuk memasaknya ya oke untuk langkah pertama menumis jamur tiram sama cabai hijau ya kita panaskan wajan dulu ya kemudian kita kasih sedikit minyak ya kemudian setelah minyaknya panas ya kita tumis dulu bawang merahnya ya kita tumis bumbunya sampai harum kemudian kita masukkan lombok hijau nya ya kita tumis sampai layu ya ini sangat enak-sangat ya Oh ya jangan lupa like comment dan juga subscribe-nya ya semoga kalian semua selalu diberikan kemudahan dan juga kekehatan dimanapun kalian berada Hai nah setelah kayak gini ya kemudian kita tambahkan jamur tiramnya ya Hai kemudian kita tambahkan kira-kira-kira satu sendok makan saus tiram ya kemudian seperempat sendok teh garam kita aduk ya kemudian kita kasih sedikit penyedap rasa ya kalau yang tidak suka pakai penyedap rasa kita boleh juga di sekitian Hai sangat mudah sangat dan sangat pastinya sangat enak ya kemudian kita koreksi rasanya ya jika lau rasanya sudah pas ya kemudian kita tambahkan kecap manis ya sedikit kecap manis oke kita aduk rata tunggu sampai mendidih kemudian siap untuk dihidangkannya oke sekarang sudah siap ya kemudian kita meletikan api dan kita angkat ya siap untuk dihidangkan wangi banget ya oke sudah siap ya Nah ini adalah hasil akhirnya tumis jamur tiram lombok hijau ya yang rasanya enak banget dan endul banget ya ini oke sudah selesai ya Nah ini adalah hasil akhirnya Hai tumis jamur tiramnya ya yang pastinya enak banget ya Hai Oke sampai disini dulu video saya dan semoga bermanfaat jangan lupa like comment dan juga subscribe-nya juga ya Hai selamat mencoba Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh bye bye